Tomat? Iya Apa ibu sudah sarapan? Sudah, Kak Selamat pagi Najma Selamat pagi Nona Faruqi Bisa tolong ambilkan garam? Najma Tolong berikan garam ini Tolong Terima kasih Permisi Tadi itu apa? Apa yang kau bicarakan? Tolong ya, makanya yang cepat Pekerjaanku masih banyak Aku masih harus menyiapkan untuk acara zikir Tamu-tamu yang datang akan banyak Aku banyak pekerjaan Tolong ya Oh, aku lupa mengabarkan ke Asad Tolong kabarkan dia ya Jangan lupa, aku masih banyak pekerjaan Masih banyak yang harus ku telpon Oke Ya Allah Apa yang kau lakukan? Kok ini bagaimana? Kakakku membawa karpet ini dari Iran Harganya mahal sekali Jangan sampai kena air begitu Ya ampun Tidak Maaf Apa masalahnya? Kau sudah selesai? Hentikan sandiwaramu itu Katakan ada apa kau datang ke sini Ah, ya ampun Rasia Apa yang kau bicarakan ini? Ayah mertua putraku masuk penjara Bagaimana aku tidak sedih? Lagi pula, lupakan Kalau kerabat mengetahui hal ini Maka nama baikku akan dipertaruhkan Iya kan? Hasina Kalau memang kau sangat mencemaskan nama baik dan keluargamu Betalkan saja pertunangan ini Letakkan kuci mobilnya di atas meja Kau bisa pergi dari sini Jangan bertingkat seperti itu di hadapanku Rasia Apa yang kau bicarakan? Yang terdekat dan tersayang harus saling berdampingan Apalagi di saat yang buruk Aku tahu jika orang terdekat dan tersayang itu harus bertahan Sekarang katakan apa maumu Lalu kau pergi dari sini secepatnya Hasina Rasia Kau terlihat sangat marah Lagi pula, aku tidak punya banyak waktu Sebenarnya, kakak iparku yang menghadiri acara zikir Al-Quran Aku pergi bersamanya Lalu aku memutuskan untuk mampir dalam perjalanan Karena keluarga yang aku kunjungi berhubungan dengan keluargamu juga Dan karena kau tidak punya waktu Maka aku akan pergi meninggalkanmu Sampai jumpa Kau mau pergi kemana? Aku akan pergi ke rumahnya Asad Ahmed kan? Aku akan bersaksi melawan Tuhan Rasid Ahmed kan? Ayan Bagaimana keadaanmu? Aku tidak ingin bicara padamu, Kak Asad Ayan, dengar aku Temui aku jam 14 hari ini Di tempat yang sama Kenapa dia mau bertemu denganku sekarang? Nana Farouki Tidak bisakah kau mengetuk pintu sebelum masuk ke dalam kamarku? Kalau kau ingin orang mengetuk pintunya Tolong tutup pintunya, oke? Lagi pula Aku kesini juga bukan keinginanku Aku diberitahu untuk mengabarkanmu Kalau Bibi mengadakan acara zikir Ada apa denganmu? Kenapa sikapmu begini? Apa yang sudah aku lakukan? Ya Allah Dengan polos kau bertanya begitu Justru aku ingin tanya padamu Aku masih tidak mengerti bagaimana bisa kau lakukan itu Kau tahu? Sebenarnya aku benar-benar marah melihatmu Memangnya aku tidak mengerti Kalau ada orang marah padamu Tahu tidak Tuhan kan? Aku tidak pernah menceritakan itu pada siapapun Karena aku merasa tidak akan ada orang yang mengerti Aku menceritakan rahasia terbesar dalam hidupku padamu Karena untuk alasan tertentu Aku merasa kau akan mengerti Tapi apa yang kau lakukan? Kau malah pergi Bagus Kau bisa lakukan itu Kau tidak punya tubuh dalam hati Nana Faruqi kau salah Setiap orang punya hati dalam tubuhnya Bukan sebaliknya Terserah Kau selalu bilang kalau orang salah Kau selalu menemukan kesalahan Tapi kau tidak pernah menemukan kesalahan pada dirimu Tolong Tuhan kan? Aku tidak mau mendengar apapun Aku dikelilingi anak kecil Zoya dan Ayan Bagaimana perasaanmu kalau aku pergi meninggalkanmu? Saat aku sedang bicara denganmu? Kau merasa sedih? Bagus sekali Bagaimana perasaanmu?